Anak Indonesia lahir itu, dia berimajinasi tentang Jakarta. Dia ingin datang ke sana karena ingin bertemu dengan orang-orang populer yang ada di sana. Dan kebetulan memang kota-kota di Indonesia ini belum berbagi tugas seperti kota-kota di Amerika. Di mana kalau Anda mau lihat artis, Anda pergi ke Los Angeles, Anda pergi ke Hollywood. Kalau Anda ingin ketemu pejabat, Anda pergi ke Washington DC. Kalau Anda mau ketemu pertunjukan-pertunjukan, Anda pergi ke Chicago atau ke New York, ketemu orang kaya ke New York dan seterusnya. Kalau kita ini semuanya di Jakarta. Jadi seperti ibu, ibu kota kita ini sebetulnya mengwarnai setiap pagi anak laksa. Oleh sebab itu saya kira Jakarta hari ini harus menjadi ibu dari kita semua, ibu dari bangsa ini. Yang memberikan ketenangan, yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi, yang memberikan kasih sayang sehingga satu bangsa itu tumbuh dengan baik. Karena itulah saya kira, saya pernah berseloroh dengan Presiden. Sehabis pelantikan luta besar, kami duduk satu meja begitu, saya berseloroh bahwa Presiden di tengah kampanye ini ya, DKI ini terlalu partisan Pak, saya bilang. Sebenarnya itu enggak boleh terjadi. Malah saya lebih setuju dengan konsepnya Yusri. Harusnya gubernur DKI itu adalah dipilih oleh Presiden tadi ya. Ya enggak perlu keadaan seperti ini di DKI, sebab ini menggoncang nadi Indonesia. Dan membuat gugup kita semua. Yang nyoblo siapa, yang marah siapa. Nah saya bilang begitu. Dengan meremut menjadi sampean terlambat ngomongnya. Kata Pak Jokowi. Tapi saya bilang, Pak saya dari dulu mengandung paham ini. Tapi cobalah itu dipikirkan nanti ke depannya. Tentu tidak mau mengaborsi apa yang sudah terjadi, karena itu sudah terjadi. Tetapi sesungguhnya, Ibu Kota ini tidak seharusnya menjadi tempat tensi politik yang dahsyat. Nah oleh sebab itu, di tengah seretan-seretan yang kuat kepada kandidat yang dimisbatkan kepada pertarungan yang lebih besar, saya ingin menyarankan kepada baik Pak Ahok dan Pak Jarrot yang masih melaksanakan tugasnya dengan sisa-sisanya. Saya mohon mereka menuntur gubernur baru yang sudah terpilih. Dan saya ingin juga bilang kepada Anies dan Sandi, supaya mereka jangan merasa bukan sebagai orangnya Pak Jokowi. Mereka berdua itu adalah orangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sedang memimpin kita sekarang, dan karena itu dia harus juga menyebabkan loyalitasnya kepada Presiden. Dan dia tidak boleh dalam hal ini semacam ingin bergin dan partisan dengan Presiden. Terutama karena dia berada di Ibu Kota. Ibu Kota ini tempat semua elit Indonesia, tempat majoritas uang. Dan kadang-kadang tidak adilnya adalah tempat mayoritas pemberitaan, padahal Indonesia ini begitu luas. Karena itulah tugas berikutnya dari pemimpin Ibu Kota adalah bagi-bagi tugas. Seharusnya mereka memberikan iji seperti ibu yang membagikan makanan setiap pagi, membagikan asih kepada bayinya dan sebagainya itu, bagi tugas lah Jakarta ini. Jangan semua mau diambil oleh Jakarta. Tugas-tugas itu harus kita berikan kepada yang lain ya. Sehingga Indonesia itu tumbuh dengan imajinasi yang benar bahwa Jakarta bukan negara-negara. Aceh dan Papua juga harus tumbuh seramai dan sehebat Jakarta. Supaya Indonesia itu ditopang oleh banyak kota-kota hebat, tidak saja Jakarta, tapi kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, di mana bangsa Indonesia ada. Saya kira kalau nafas ini sampai baik kepada petahana maupun kepada yang benar, saya kira tenanglah kita ini. Dan saya mengharapkan sekali, ini adalah tahun terakhir Jakarta mengalami ini. Kita begitu semua bos ya. Kita orang baik-baik dari Kaya Pak Ibu tadi bilang, kaya-kaya kok tensinya datang ke DPR. Padahal ini urusannya di DKI. Tapi itulah tadi, saya kira di masa depan ini adalah pilkada terakhir untuk DKI. Selanjutnya tidak perlu seperti ini. Terlalu tegang dan menegangkan, dan saya kira bisa berbahaya lagi tensi nasionalitas secara umum. Itu di Amerika Serikat terutama. Ini menariknya ya, karena Donald Trump itu membuat tesis war against mainstream media. Bahkan dia memilih seorang penggiat sosial media, Steve Pannon itu menjadi penasihatnya sekarang ini. Dan perangnya itu ditunjukkan, jadi waktu ada makan press gathering pertama di Gunung Putih, itu dia nggak mau datang. Dan dia tetap nge-tweet setiap hari, pagi, siang, malam, itu dia nge-tweet. Jadi dia mau bilang bahwa kantor berita saya sekarang ada di gunter saya. Dan saya nggak peduli dengan media-media mainstream yang suka punya interest memotong-motong berita dan sebagainya. Nah, saya kira ini warning penting bagi apa yang disebut dengan mainstream media. Karena apapun teknologi dan zaman kita ini kan berubah, sehingga apalagi kalau kita gagal membaca kebebasan manusia sekarang ini, ketika kebebasan itu ada di ujung jari orang masing-masing, tanpa bisa dibatasi, dengan menggunakan nama asli atau nama palsu, orang bisa berbicara apa saja, memposting apa saja, dan bahkan kemudian merasa lebih terwakili oleh komunikasi. Seorang Presiden Amerika yang selama ini sangat percaya dengan media, tiba-tiba dia beralih kepada sosial media, itu juga adalah satu koreksi bagi kita semua. Saya kira ada yang namanya memang jebakan teknologi. Teknologi baru itu mendatmen dinamisi kita, teknologi lama seperti kelihatan lambat, tidak lagi mampu mengejar kita. Editing misalnya, memerlukan studio dan sebagainya, sekarang semua editing dan sebagainya diambil alih oleh social media, oleh handphone gitu. Seperti orang tidak lagi memerlukan kantor untuk jurnalismenya itu. Nah, saya kira ini penting, dan dalam perspektif field ada, ini juga penting untuk disadari, agar proporsi media dan social media itu juga dipertimbangkan. Saya cenderung menganggap bahwa kehadiran social media tidak boleh menghilangkan mainstream media. So, mainstream media itu adalah, di situ ada pertanggung jawaban, ada administrasi yang lebih baik, dan ada proses, selain pertanggung jawaban tadi itu, ya proses yang berhubungan dengan negara. Perizinan, perpajakan, dan sebagainya adalah hal-hal yang menandakan bahwa negara itu memegang aturan. Nah, kalau kita atas nama, apa namun, kekembang teknologi, tidak percaya kepada mainstream media, terus bagaimana pertanggung jawabannya? Saya suka nonton media-media asing, dan di antara serangan mainstream media kepada social media sekarang adalah posting yang tidak bertanggung jawab. Baru-baru ini ada seorang bapak membunuh anaknya di Facebook, dan itu disiarkan secara langsung, dan memletarkan begitu. Dan lain-lain lah, ada yang membunuh diri, gantung diri, menyiarkan secara langsung, dan sebagainya. Apakah tontonan seperti ini boleh dibiarkan, memprovokasi kehidupan kita, dan sangat berbahaya sekali. Social media kritiknya adalah, peladang yang sangat baik untuk melakukan penipuan, apa namun, pembelokan, dan bahkan abuse terhadap ruang publik. Tentu ini harus juga ada pertanggung jawabannya. Hal-hal seperti ini, tidak saja di DKI, tapi demi mengantisipasi Pilpres yang Saudara Erie tadi katakan, maka mari kita juga secara positif, bagaimana melihat kadar perkembangan media, mainstream media dan social media ini, juga menjadi berbincangan. Sebab kalau tiba-tiba, apa namanya, Thai boxing dalam, dalam Pilpres, Pilkada ini dibiarkan, nanti orang menggunakan segala jurus yang penting menang, dan itu jelek sekali. Seperti kritik di pemilu Amerika, itu kan fake news become true news. Jadi, berita palsu malah yang memenangkan Pilpres itu. Yang palsu yang menang. Sehingga nanti bisa juga, presiden palsu yang menang, dan itu berbahaya sekali bagi mereka. Itu aja teman-teman sekalian, terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih.